I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, Amen. Nah baik saudara-saudara, tema kita hari ini sangat berkaitan dengan berita kebangkitan ini adalah berita kebangkitan bagi dunia. Karena itu beberapa pesan tentang kebangkitan Kristus adalah berita bagi dunia. Saya rindu untuk membagikannya bagi kita, semoga ini menjadi berkat bagi pasca kita yang luar biasa di tahun 2020 ini. Pertama, kebangkitan Kristus bukan saja berita bagi para rasul dan jemaat di Korintu saja. Tetapi berita itu harus menjadi berita sukacita bagi dunia. Saya ulangi saudara-saudara, berita kebangkitan Kristus itu tidak boleh hanya menjadi berita bagi para rasul saja dan berita bagi orang-orang di Korintus saja. Tetapi harus menjadi berita bagi dunia ini. Kenapa? Karena seluruh umat manusia berdosa. Seluruh umat manusia mati karena dosa. Tetapi kebangkitannya menjadi berita yang membawa harapan baru bagi mereka yang harusnya mati karena dosa. Ini berita bagi dunia. Bagi seluruh umat manusia. Dalam kaitan dengan itu, saudara-saudara, bagian yang kedua saya ingin mengatakan bahwa kebangkitan Kristus haruslah menjadi berita utama dari percakapan-percakapan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya, apalagi pada waktu pasir, kalau duduk sama-sama bicara lah tentang kebangkitan Kristus. Ini harus jadi berita utama. Ini dong bukan omong soal kebangkitan Kristus dong, omong orang lain pun kredit motor lah. Asuransi. Berita dari orang-orang percaya itu adalah berita-berita percakapan tentang kebangkitan Kristus. Jadi saya kasih waktu kiri-kiri 5 sampai 10 detik. Coba saudara dengukan mulai dari tadi pagi ketika saudara tahu bahwa ini pasca apa yang saudara bicarakan. Dan sampai baru bangun pagi, saudara bayangkan, aduh, sementara si ibadah petugas kooperasi sudah datang lagi, kita pusing. Nah, itu bukan berita pasca itu. Berita kematian. Karena itu, saudara-saudara, bagian yang ketiga saya ingin menyampaikan bahwa kebangkitan Kristus menjadikan orang-orang percaya sebagai saksi dan pembawa berita ke seluruh dunia. Kebangkitan Kristus itu menjadikan orang-orang percaya itu menjadi saksi dan pemberita ini ke seluruh dunia. Bukan saja pendeta, bukan saja presbiter, bukan saja para pemimpin kelompok-kelompok kategori yang fungsional, tapi semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan menjadi saksi dan pemberita di seluruh dunia. Jadi bukan pi seluruh dunia, kalau pi tenganga-tenganga. Pi dan memberitakan Injil. Kita ini pemberita tentang diri kita lebih kuat dari berita tentang Injil. Coba siapa yang kira-kira dia pas pi di mana? Ini kan ada Covid, tidak ada yang berjalan. Coba kalau suaman-aman ada yang di Singapura, di Malaysia, di Israel, di mana-mana itu. Berita tentang dirinya lebih kuat dari berita tentang Kristus. Kadang-kadang Kristus itu hanya pintu masuk dong. Oleh karena kebaikan Kristus, aku berada sampai saat. Itu kasih tau diri itu. Di foto-foto lebih banyak dari foto Kristus. Berita. Kita menjadi pemberita dan saksi. Nah, sederhana. Kadang-kadang kita baku tolak, baku helah soal tugas pekebaran Injil. Kita merasa itu bukan bagian kita. Beberapa orang jemaat merasa, oh yang penting saya tidak ada soal dari orang lain. Gereja, saya pergi gereja. Terus saya duduk diam-diam, saya tidak ada soal dari tanggal. Bagi dia itu cukup. Tidak cukup. Berita pasca ini harus menjadi berita bagi seluruh dunia. Karena itu saudara yang mengaku percaya, bukan mengamankan diri. Tetapi mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Tipung soal adalah bagaimana mengambil bagian sebagai pemberitaan Injil. Padahal kita sendiri tidak sungguh-sungguh percaya. Berikut saudara-saudara. Dengan tegas hari ini pada perayaan pasca ini. Saya ingin mengatakan bahwa Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Kebenaran itu lebih kuat daripada dusta dan penipuan. Kebenaran itu lebih kuat daripada dusta dan penipuan. Kemarin ketika saudara membaca Dusta Mahkamah Agama Dan sekarang saudara membaca kebangkitan itu ada. Ternyata penipuan itu Pasti akan berakhir. Tetapi kebenaran. Karena lebih kuat daripada penipuan. Akan menemukan jalan dan waktunya sendiri. Tinggal saudara pilih. Hidup di dalam kebenaran. Atau hidup di dalam dusta. Hidup di dalam penipuan. Memang kadang-kadang kita terlalu banyak tipu. Tipu diri sendiri, tipu orang lain. Separuh Tuhan juga tipu. Itu memang bermasalah. Tapi kebangkitan ini memberi pesan kuat. Saudara-saudara. Bahwa kebangkitan Kristus itu Lebih kuat daripada penipuan. Orang berusaha untuk tipu. Bahkan ketika Kalau saudara baca Injil, saudara temukan. Bahwa ketika Yesus bangkit itu Mereka berusaha untuk bayar penjaga-penjaga Untuk kestau bahwa mungkin dia dicuri mayatnya. Kata. Berita ini lebih kuat daripada dosa. Jadi yang tukang mengkosong, Orang berinti. Berinti tipu-tipu ya. Di sini ada yang tukang bertipu. Dan tunjuk bab tua. Oh nanti bab tua marah. Berikut saudara-saudara. Kebangkitan Kristus adalah bukti sekaligus jaminan Bagi kebangkitan orang percaya. Kebangkitan orang percaya. Saya ingat lagu ini. Karena dia hidup Ada hari esok. Saya berharap saudara-saudara mengerti. Saudara tahu lagu ini kok. Karena dia hidup Ada hari esok. Tahu kok? Kalau tahu ini lagu nanti Abis Ibadah baru menyanyi ya. Tapi karena dia hidup itu ada masa depan. Kebangkitan kita ada. Ada. Ada masa depan bagi orang-orang. Yang percaya padanya. Karena Yesus hidup. Berikut saudara-saudara. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan atas maut. Itu berarti bahwa hidup itu lebih kuat daripada kematian. Kehidupan itu lebih kuat daripada kematian. Saudara. Beberapa orang sementara pusing dengan cara mati. Padahal yang lebih penting itu cara hidup. Saudara biar sementara berdoa atau mati. Itu tidak lebih baik. Dari orang yang sementara jalan-jalan dan celaka ku mati. Karena cara hidup lebih penting daripada cara mati. Mati pas berdoa. Maka kalau tiap hari hidup harba biru. Cara hidup itu sia-sia. Tapi Kristus menegaskan lewat kebangkitannya. Bahwa kehidupan itu lebih kuat daripada kematian. Karena kehidupan Kristus itu mengalahkan maut. Dan kematian. Maka bukan saja kematian secara fisik. Tapi kematian rohani. Kita bisa lebih kuat daripada kehidupan. Sekarang bagaimana kita percaya pada kehidupan di dalam Kristus. Saudara-saudara lebih lanjut. Saya ingin menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah satu kejadian bersejarah. Yang berhubungan dengan iman kita. Kenapa saya pakai kata kejadian bersejarah? Karena kisah ini benar-benar pernah terjadi. Ini bukan mitos. Ini bukan kisah hayalan. Ini kisah yang benar-benar terjadi. Yang dihubungkan kepada iman kita hari ini. Walaupun di awal saya bilang. Saudara tidak perlu mencari data-data yang sangat detail soal itu. Tapi hal ini demi nama Tuhan saya katakan. Bahwa pernah terjadi. Dan itu dihubungkan dengan iman kita hari ini. Saudara-saudara. Karena itu. Kebangkitan Kristus menjadikan kita punya kehidupan baru. Bahwa yang lama itu sudah berlalu. Dan yang baru itu sudah datang. Sudah datang di dalam nama Tuhan. Dengan satu konsekuensi akhir. Yaitu kebangkitan Kristus membawa kita pada sebuah jaminan. Bahwa Kristus akan datang kembali. Untuk menjemput mereka. Yang percaya kepadanya. Saudara. Kita diingatkan kembali. Pada saat kita menaruh banyak sekali perhatian. Pada kehidupan kita yang sementara ini. Kebangkitan Kristus membawa kita pada sebuah dimensi yang lain. Daripada kehidupan yang sementara. Pembacaan tadi diakhiri dengan ayat yang saya kira cukup baik. Untuk mengingatkan kita. Pertama Kurintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau untuk hal-hal yang sementara saja. Untuk hal-hal yang fisik hari ini. Kita menaruh pengharapan pada Kristus. Kalau hanya untuk hal-hal itu saja. Kita orang yang paling sial di dunia. Padahal memang kalau kita cari Tuhan kan lebih banyak untuk hal-hal yang sementara. Tapi kalau hanya untuk itu saja kita cari Tuhan. Menurut teks ini. Kita orang yang paling sial di dunia. Kalau begitu untuk apa sekarang? Harus lebih dari itu. Kita mencari Tuhan. Bukan hanya untuk hal yang hari ini saja. Tetapi untuk masa yang akan datang. Kehidupan kekal bersama Kristus di sorga. Dan itu pengharapan bagi orang-orang yang percaya pada kebangkitan Kristus. Pertama dengan Tuhan di sana. Tidak productions. Terima kasih. Terima kasih.